hai 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 welcome in mg kapo hai guys balik lagi di mg kapo apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat ya semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya guys kali ini kita bakal nge-review apa nih yang ini cemilan sore ya cemilan sore ya guys pas banget buat malam mingguan kalian kalau bagi yang mau coba ini ada makanan yang udah lama sebenernya ya Oh dan dia tuh rame banget sampai sekarang dan bertahan sampai sekarang ya langsung aja ini dia denger burger berdaya sebenarnya itu ada yang mirip dikasih ada yang ada yang ada yang ada yang kelengar ya udah enggak ada ya kalau nggak salah ya Nah ini masih bertahan sih dan masih rame kita di daerah eh blok em blok em majestik ya majestik ya kita bisa di daerah majestik itu rame banget tadi nah ini di sana tuh ada menu-menu burgernya ini burger ini eh hotdog hotdog wangi banget cheeseburger bilangnya apa cheeseburger dan cheese dog itu ada 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 yang ada yang extra large ya ada ada yang double ada 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 berada yang ini yang porsi normal ini ini dia ini Cisi dog yang ini sini cisi burger oke di sini ternyata ada keterangan ini ada 4 outlet ya ngak Pak jing-nya ini terjadi kejelasan untuk tempat-tempatnya ada 4 outlet yang pertama itu di kebayoran baru ya tempat itu tadi beli di Majestic, terus yang kedua di Bintaro Taman Barat, terus yang ketiga di sektor 1 juga BSD Tangerang ada tuh di Pondok Labu, nah yang keempat di Pondok Labu, itu dekat pasar ya, dekat pasar Pondok Labu disitu ada, langsung aja kita coba kali ya, oke penasaran banget nih bos, padahal kita udah sering beli sih sebenernya kita pakai pelindung tangan dulu karena biasanya kalau kita makan ini, itu blep pot, bukan karena saking full isinya guys tumpah-tumpah langsung aja kali ya, tampar, tampar, saus guys, kita keluar guys aduh, gimana nih guys, nih coba aja, kita coba ya mari makan bisa wah wah hmm 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 nggak pernah berubah ya, rasanya nggak tuh kalau yang doknya isinya itu sosis, sayurnya, ada timunnya, ada kolnya, sama mayunya, sama sedikit sausnya sama keju tentunya ada kejunya, keju cedar, terus ada keju cedar, ada dagingnya, sayurnya, ada tomat, ada timun mayonya sih yang bikin dia seger harganya itu loh sebenernya yang bikin dia selalu rame itu karena harganya juga selain rasanya jadi itu harganya murah ya buat yang kosir kayak gini gak sih? ini aja yang cheeseburger itu Rp20.000 kalau yang cheeseburger itu Rp20.000 ada yang dibawahnya tanpa cheese itu Rp18.000 itu tanpa cheese ya jadi nanggung banget kalau kalian gak pake cheese cuma beda Rp2.000 gitu loh mendingan pake sih ukurannya juga yang extra large ya ya yang jumbo-jumbo ya tapi ini aja udah gede, udah banyak porsinya ya dia bukanya jam siang siang jam 11.00 jam 12.00 jam 4.00 sampai malam jenisnya kalau semakin malam semakin rame dan banyak yang udah habis ya kan terus tadi kamu juga di notice ya katanya per Februari kenapa? oh iya per Februari itu bahan makanan harganya itu pada naik Rp2.000 per item naik Rp2.000 guys per Februari ini kita bulan Januari dan masih harga lama kalau kalian beli Februari udah harga baru guys wajar lah ya naik Rp2.000 ya karena semuanya pada mahal sudah naik sudah naik mungkin nanti yang Rp20.000 ini jadi Rp22.000 iya Rp22.000 semuanya naik Rp22.000 hmmm hmmm buat kalian yang gak mau ribet makanannya dan bikin cepat kenyang nih ini sih bisa jadi pilihan kalian hmmm dan dia juga ada minuman ya coba dia jual minuman juga ada soft drink ada soft drink ada susu juga hmmm milu milu gitu eh dia juga jual kentang goreng kentang goreng nanti kita share menu dan harganya tapi harganya masih harga lama ya guys pengupdate yang next Rp2.000 per item iya bulan Februari Februari 2022 22 udah naik naik jadi naik Rp2.000 hmmm kamu kenyang gak makannya? kenyang sih pasti ini beteng-beteng langsung penilaian kali ya kita langsung nilai abis kita review langsung kita nilai aja ini berapa sih yang layak kita kasih nilainya hmmm berapa ya dari segi porsi dari segi harga dari segi keenakannya packagingnya 8.5 8.5 8.5 8.5 porsinya besar harganya murah murah dan dia tuh terbukti rame terus ya sampai sekarang ya hmm gaya dulu pas covid pun kemarin juga dia tetep ya ada gitu loh kayak yang lain-lainnya udah pada nggak ada yang lainnya udah pada tutup gitu makan di tempatnya dan ini juga lumayan nah ya tempatnya juga enak loh tempatnya besar kalau yang di ini ya di tempat Cikbayoran itu lokasinya lokasinya pasti kungan banget strategis jadinya ikut pasar puring iya taman puring dan itu besar lokasinya tempat makannya lumayan ada dua lantai atas dan bawah ada pun rame yang lain-in sih kayaknya ini kamu bisa lain-in makan di sana bisa juga di buku oke 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 sampai di sini dulu review kita ya review ala-ala kita makanan cemilan ala kita sore hari sore hari burger belengar burger belengar burger belengar burger ada burgernya ada hotdog ada hotdog ada hotdog hotdog oh iya hotdog oke jangan lupa like komen share dan subscribe dan subscribe satu lagi jangan lupa follow instagram kita dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari MJ Kappel dan jangan lupa yang mau ngasih rekomendasi boleh komen di bawah iya oke sampai di sini dulu ya sampai ketemu di vlog selanjutnya see you bye hmm udah makan hmm hmm